Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Atau selamat malam ya Adinda sekalian Jadi hari ini Atau pada kesempatan ini Saya akan membuat video Tentang Al-Qunah Di part sebelumnya Kita sudah membahas Al-Qunah Al-Qunah dan Di part ini akan membahas Al-Qunah dan Bagaimana deret homolognya Dan sekaligus Tata namanya Tata nama Al-Qunah ini Sama persis Dengan cara Al-Qunah ya sama persis Jadi sebenarnya kalau kita belajar Tata nama Al-Qunah berarti Sekaligus juga kita belajar Tata nama Al-Qunah Cuma berbedaannya ada pada Ikatan rangkap ya Al-Qunah Rangkap 2 Al-Qunah Rangkap 3 Jadi berbeda rumus umumnya ya Sekarang kita bahas Al-Qunah Jadi Al-Qunah itu Rumus umumnya adalah Ya Al-Qunah itu rumusnya C-N H2N Kurang 2 Kemarin Al-Qunah Al-Qunah C-N H2N Tambah 2 Al-Qunah Rumus deret homolognya C-N H2N 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 saja Ya Sekarang Al-Qunah C-N H2N Kurang 2 Berarti kalau Al-Qunah Jika N-nya sama dengan 1 Maka C-nya 1 Hanya berapa? Hanya 2 dikali 1 Kurang 2 Artinya C-H0 Atau H-nya tidak ada Sama dengan Al-Qunah Usus Al-Qunah Jika N-nya sama dengan 1 Tidak ada ya Tidak ada Makanya Kita lihat di tabel sebelah kanan ini Di awali Tabel nomor 1 Di awali dengan C2H2 Ya Yaitu dimulai dengan Etunah Jadi tidak ada Metunah Kita lanjut Selanjut saja Sama dengan Al-Qunah Tidak ada N sama dengan 1 Berarti dia Al-Qunah di awal dengan N sama dengan 2 Sebagaimana Al-Qunah juga Jika N sama dengan 2 Berarti C-nya 2 H-nya 2 dikali 1 Eh sorry 2 dikali 2 Karena N-nya sama dengan 2 ya Jadi 2 kali 2 Dikurang 2 Jadi berarti C2H 2 kali 2 2 2 kali 2 4 ya Sorry 2 kali 2 4 Kurang 2 2 Jadi C2H2 Jadi direct homolog pertama Untuk Al-Qunah adalah C2H2 Yaitu Etunah ya Langsung di awali dengan Etunah Ingat C2 Etunah C3 Per-O-Qunah Dan selalu di akhirnya Dia yang Una ya Kalau Al-Qunah Nah kita lihat Rumus strukturnya bagaimana Rumus strukturnya itu C H-nya 2 ya Hubungkan dulu C Oruh H-nya 2 Tak satunya ya Masing-masing satu Ingat Ciri-ciri Al-Qunah Harus ada Harus ada rangkap 3 Ya ingat Ini bisa tulis di atas Tabel rangkap 3 Jadi Al-Qunah harus rangkap 3 Al-Qunah Rangkap 2 Al-Qunah Al-Qunah Tunggal Tidak ada rangkapnya Saya ingatkan saja lagi ya Jadi rangkap 3 Jadi beginilah Struktur Struktur Dari C2 H2 Nah Rumus termampatkan Tandang saja CH 1 2 3 CH Simple ya Tidak terlalu Ribet Jadi ingat Harus 4 tangannya C ya C disini C kiri 4 tangannya 1 Rangkap 3 Jadi 4 C yang di kanan 1 untuk H 3 nya untuk C Rangkap 3 nya Oke selanjutnya sedikit N Sama dengan 3 Berarti C nya 3 H nya berapa 3 dikali 2 Kurang 2 Nah berarti C 3 H Berapa itu 2 kali 3 6 6 kurang 2 4 Nah C 3 H 4 ya Maka rumus Rumus strukturnya Bukan dulu semua C Bukan dulu semua C 3 Nah baru arus Ada rangkap 3 Terserah Mau di kiri Mau di kanan Saya awal Dengan kiri saja ya Di kiri saja Nah Otomatis H nya Pasti mengikut H nya Ini ya Tinggal 1 Ini 3 C yang ditinggal Tidak ada H nya ya Karena sudah 4 tangannya Nah Jadi 4 tangannya Jadi C 3 C 2 C 3 H 4 Untuk Direct homolog Yang C 2 Nah Nah Saya ulan tadi Yang N 2 tadi Selamanya itu Nah ya Saya sudah di tabel Sedangkan Kalau C 3 itu Saya tulis dulu rumus Termampatkan ya Jadi CH Rangka 3 C CH 3 Ya Ini rumus Termampatkan ya Nah Namanya Kalau C nya 3 Namanya Propuna Ya Propuna Nanti Setelah ini Kita membahas Tata namanya Bagaimana Selanjutnya Jika N Sama dengan 4 N sama dengan 4 Nah Jika N sama dengan 4 Arti apa C nya 4 Ya Nah H nya 2 kali 4 Nah Karena N nya sama dengan 4 Berarti harus 2 kali 4 2 kali 4 Kurang 2 Berarti C 4 H 2 kali 4 8 8 8 9 H 6 Ya C 4 H 6 Berarti Rumus strukturnya Pertama Selalu Hubungkan dulu Semua C Hubungkan semua C Harus Saya ada rangkap 3 Ya Saya awali Dengan kiri Saya saja Dulu Pasti mengikut Sisanya langsung H Pasti mengikut Ini C yang disini Tidak ada Disini Hanya 2 Pasti dengan sendirinya Mengikut Hanya 6 Tidak mungkin tidak Yang penting Kita ambil Syarat Syaratnya Harus Ada Ada Rangkap 3 Baru ikuti Rumusnya N CN H2N H2N Kurang 2 Pasti mengikut Pasti Kalau juga C nya 4 Pasti mengikut 6 Jadi kalau N Yang 4 C nya 4 H nya 6 Itu pada Alkuna Ini namanya Ini mulanya Namanya Satu 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 Butuna Satu Butuna Saya ingatkan lagi Isomer Kita memang Belum bahas Isomer Cuman saya ingatkan Saya dulu Saya kasih tau memang Jadi C4 H6 Itu banyak Banyak bentuknya Ada bentuk Kayak begini Yang saya gambarkan Di awal Ada juga Yang kayak begini Untuk lainnya Itu begini Saya hapus Sori Untuk lainnya Saya hubungkan dulu Sama-sama C4 H6 Tapi Berbeda Strukturnya Saya ambil Tadi ini Yang pertama Di sini Di pertama Sekarang rangkapnya Saya di tengah Pasti berbeda Namanya Ini pasti H nya 3 Walaupun berbeda Tempat rangkapnya Tapi tetap C4 H6 Nah Sama-sama C4 H6 Ya Di sini sudah C yang di tengah Ini 2 Sudah full Sudah 4 tangannya Ini namanya 2 Butuna Ingat kenapa Butuna Karena Telkuna Ingat C4 Nah tabelnya Kalau C4 Eh Oke ini ya Sorry Kalau C4 Itu Ini ya Sorry C4 Butuna Butuna ya C4 Harus ditahu ini ya Dari 2 Sampai 10 lah Ya Lumayan itu Kalau sudah di Apel sedikit Kita jelas Kalau Ana Seulang lagi Akhirannya Ana Oke Kalau Ena Akhirannya Ena Kalau Una Akhirannya Una Nah ini Kalau C4 Ada lagi Bentuk lainnya Saya coba lagi ya Ada bentuk lainnya Jika begini Dia mempunyai cabang 2 3 Tidak bisa ya Nah Sudah tidak bisa ya Tidak bisa Tidak C4 H6 Tidak bisa Kalau dibikin cabang Karena kenapa Kalau dibikin cabang Ini yang di tengah Tidak bisa Sedangkan C itu harus Harus Empat tangannya Sedangkan disini Kalau Kita mau kasih cabang Ditinganyin Tidak bisa ya Karena harus Meningkat 5 Karena ingat Alkuna Harus ada Harus ada Rekat 3 nya Jadi tidak bisa Jadi 2 bentuk saja 2 bentuk saja Jadi C4 H6 Pada Alkuna Itu Mempunyai 2 bentuk Ada bentuk 2 butuna 2 butuna Dan 1 1 butuna Sama-sama C4 H6 Sama-sama Ini juga Satu butuna Begini Sekarang mempunyai CH123 CH123 CH3 Sama-sama Ini namanya Selanjutnya Saling berisomer Isomer itu apa? Sama dari tomolognya Sama rumus umumnya Tapi berbeda Strukturnya Yang berbeda Nanti dibahas Setelah kita membahas Tata nama Oke Sekarang Selanjutnya kita bahas Tata nama Alkuna Nah Pada Tata nama Alkuna Sekali lagi saya katakan Dari awal tadi Saya ulangi lagi Untuk Apa Mengingatkan lagi Tata nama Alkuna Sama Sama Dengan Alkina Sama caranya Beda Beda dengan Alkana Usus Alkuna Dengan Alkina Sama Makanya Ada apa-apa Saya ulangi Saja lagi Jadi Cuma yang berbeda Adalah strukturnya Kalau Alkuna Sekali lagi ada Rangkap tiganya Kalau Alkina Rangkap dua Cuma Langkah-langkahnya Aturannya sama Oke Ada soal disini Kita perhatikan Coba Contoh soal Ada sebuah Senyawa Hidrokarbon Disini kita lihat Ada rangkap tiganya Berarti ini pasti Alkuna Ini pasti Hidrokarbon Jenis Alkuna Alkuna Tidak Tidak Jenuh Karena ada Ciri-cirinya Rangkap Rangkap tiga Sekarang kita Mau kasih nama Sesuai aturan UPEC Jadi ini Tata nama Sesuai aturan UPEC UPEC itu apa Nanti kita bahas Lebih dalam Singkat saja UPEC itu Aturan Tata nama Yang telah Disipakati oleh Kumpulan Ilmuwan Internasional Ilmuwan Khususnya Ilmuwan Kimia Saya apas dulu Untuk perjelas Sama Kita mulai Kita mau kasih nama Jadi pertama Cari rantai terpanjang Atau cari rantai utama Lihat yang pertama Langkah-langkahnya Cari rantai induk Sama ya Terpanjang Utama induk Sama Sama dengan Alkuna Yang terdapat ikatan Rangkap tiga Kalau Alkuna Yang terdapat ikatan Rangkap dua Jadi ini rangkap tiganya Jadi ini rangkap tiga Harus masuk dalam Rantai utama Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh jadi cabang Yang ada rangkapnya Kita boleh jadi cabang Kita cari yang terpanjang Dimana Kita mulai dulu Kalau disini Satu Kalau disini Sorry Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Kita cari yang paling panjang Tiga Empat Lima Kanan juga Lima Coba ke atas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Ini yang terpanjang Jadi dari sini C disini Sampai kesini Atau Sebaliknya Nanti kita Kasih dia penumuran Yang jelas Kita sudah dapat Rantai utama terpanjangnya Saya hapus lagi dulu Supaya bersih Jadi tadi kita dapatkan Disini Atom C terpanjangnya Setelah kita dapat Setelah kita dapat Rantai utama terpanjangnya Tentukan cabangnya Jadi ada dua bentuk cabang Kita lihat disini Cabangnya ada dua Ada yang ini Satu Sebelah kiri Ada C2 Ini C2 H5 Alkil Alkil Itu kalau cabangnya Pasti alkil Secara umum Alkil Ini juga C2 H5 Apa namanya Ethyl Ingat ya Sekali lagi Silahkan Dilihat Part sebelumnya Tentang bagaimana Alkil Ini Methyl CH3 Methyl Gubus alkil Cabangnya Sekarang kita sudah Tentukan cabangnya Sekarang Beri nomor Langkah ketiga Tentukan cabang Sekarang Nomor tiga Beri nomor Rantai induk Oh sorry Saya lupa Kita kasih dulu Nama Apa namanya Ini rantai utamanya Saya lupa ya Sorry Kita kasih namanya dulu Kita lihat Berapa C nya Satu Dua Tiga Empat Lima enam Enam Ingat Kalau C nya Berarti Heksuna Sekarang Silahkan Lihat Di tabil Jadi rantai utamanya Namanya Heksuna Heksuna Cabang Sudah ya Saya hapus dulu Separuh biar Bagus Kelihatan Terhapus Sorry Sorry Saya bikin ulang dulu Rantai terpanjangnya Ya Jadi Nama rantai induknya Heksuna Nama Sabangnya Ethyl Sorry Ini Hapus Salah Nama cabangnya Ethyl Dan Methyl Ada Dua cabang Rantai utama Pasti selalu satu Cabangnya bisa Satu Bisa lebih dari satu Nah Sekarang Sudah Langkah kedua Langkah ketiga Beri nomor pada rantai induk Beri penomoran Jadi Kita kasih nomor Di rantai induk Dimulai dari Yang terdekat Dengan ikatan Rantai Tiga Jadi Penomoran Dimulai dari ujung Ujung antara ini Ujung itu Cuma dua kemungkinan ya Apakah ujung disini Yang diatas ini Coba perhatikan Di Pen saya Pen saya Dan Disini yang dibawa Menjelas Ujung di awal Eh Penomoran awal Atau nomor satu Di awal Dari ujung Nah berarti Cuma dua kemungkinan Ujung di atas Atau ujung dibawa Ujung pada rantai induk Nah sekarang Kita lihat Yang dimulai dari Yang terdekat Yang terdekat Dengan rangkap tiga Coba perhatikan langkah-langkahnya Dimulai dari yang terdekat Dengan ikat rangkap tiga Berarti dimulai dibawa ya Karena di atom CK1 Sudah ada Bisa didapatkan rangkap tiga Jadi pasti disitu Nah Eh sorry Saya hapus dulu Jadi di awal Ya sudah Di awal Dengan dibawa Satu Dua Tiga Empat Lima Eh Enam Ya Ini enam ya Jadi penomoran Dimulai dibawa Satu Dua Dan seterusnya Sampai enam Nah sekarang kita Kasih nomor Nomor pada cabang Etil Coba kita lihat ini Etil Etil Terdekat pada Atom CK3 ya Nah coba kita lihat disini Atom CK3 etil Atom CK3 pada Lantai utama Berarti Tiga etil Etil Kalau metil Di atom CK4 pada Lantai utama Terdekat Cabang Metil C3 Nah berarti Namanya Empat Metil Nah Kemudian Kalau Alkuna Dengan Alkina Itu Ada Ada penomoran Rangkap Ada Ada informasi Penomoran Rangkap Pada Lantai utama Jadi Exunaju Apasih ada Nomornya Ini Nomornya Nanti Di depan ini Informasikan bahwa Ikatan rangkapnya Terdekat disitu Coba Perhatikan rangkap Dia diantara Atom CK1 Dan Atom CK2 Rangkapnya Jadi Kita ambil Angka yang terkecil Nah Makanya Namanya Satu Heksuna Oke ya Nah sekarang Kita kasih nama Aturan penamannya Nomor pertama Coba lihat Aturan penamannya Nomor cabang Jadi cabang dulu Nomornya cabang dulu Baru nama cabang Nomor posisi rangkap 3 Baru nama induk Kemudian Jika ada cabang yang sejenis Maka penamaan disatukan Tidak ada yang sejenis Ada jenis etil Dan jenis metilnya berbeda ya Jika ada dua cabang yang tidak sejenis Maka disusul sesuai abjad Nah lihat Ada cabang tidak sejenis Etil E di awal D Di awal dengan E Metil di awal dengan E Maka dimulai adalah Cabang etil Jadi etil dulu Yang namanya adalah 3 etil 4 Metil Apakah masih ada cabangnya Tidak ada ya Nah maka Langsung Rantai Rantai utamanya Atau rantai induknya Satu heksuna Satu heksuna Satu heksuna Nah jadi nama dari senyawa hidrokarbon tersebut adalah Tiga etil Empat metil Satu heksuna Oke saya harap sudah paham semua ya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Tentang bagaimana deret homolog Alkuna Dan tata nama Senyawa Alkuna Jadi sekali lagi sama dengan Alkena Nah yang berbeda adalah pada strukturnya Alkena rangkap dua Alkuna rangkap tiga Di deskripsi nanti saya simpan model Model dibalik ya Diketahui namanya Dicari Dicari Yang dicari adalah strukturnya Pada senyawa Alkuna Silahkan di yang baru bergabung Silahkan subscribe ya Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan Mohon maaf jika ada beberapa suara yang tidak penting yang masuk Karena saya lagi di luar ya Di luar daerah Saya berada di ibu kota Solusi Barat Jadi saya buat video ini Saya mudah mungkin yang sebisa mungkin Semoga bisa bermanfaat Yang baru bergabung Silahkan di seingatkan lagi Subscribe Like Comment Jika ada Informasi yang kami ada kesalahpahaman Bisa dikritik Kita sama-sama belajar Silahkan jika ada model soal lain Tentang tata nama senyawa Alkuna Atau yang lain Tentang kini bisa ditanyakan Langsung di komen atau di DM DM IG kami Insya Allah kami buat Khusus soalnya Jika memang soal bentuk itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih